Taukah kalian, Boruto putra Raikake, eh maksudnya putra Naruto, kini telah menguasai teknik legendaris yang hanya dikuasai segelintir Shinobi saja, yaitu Hiraishino Jutsu, teknik perpindahan ruang dan waktu. Dan kini telah terbongkar siapa sosok yang mengajarkan Jutsu legendaris ini kepada Boruto, bukan Edo Tensei Minato ataupun Orochimaru. Lalu siapa yang mengajarkan teknik ini kepada Boruto? Simak video ini sampai selesai. Halo guys, selamat datang di channel Anikazu, channel yang berbagi seputar info Naruto dan Boruto. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke, di video kali ini, sesuai dengan intro yang Mizu sampaikan di awal, kita akan membongkar siapa sosok yang telah mengajari teknik Hiraishin kepada Boruto. Banyak fans yang berpendapat kalau Boruto diajari oleh kakeknya langsung dengan mengedotin Sei Minato lagi melalui Orochimaru ataupun Sasuke. Akan tetapi, teori tersebut terbantahkan setelah munculnya database terbaru Boruto melalui website resmi Naruto official pada tanggal 4 Juni 2024. Di situ dijelaskan bahwa Kasin Koji sangat berperan membantu Boruto mengembangkan variasi tekniknya Boruto yang kita kenal sebagai Hiraishin no Jutsu. Sangat masuk akal jika yang mengajarkan teknik ini adalah Kasin Koji. Karena Kasin Koji selama ini terkenal sangat menguasai teknik pemanggilan atau Kuchiyo Shin no Jutsu. Karena cara kerja Hiraishin no Jutsu hampir mirip seperti Kuchiyo Shin no Jutsu. Bahkan, Kasin Koji bisa memindahkan Amado ke suatu tempat yang telah ditandai dengan katanya. Dan dia juga pernah memanggil api dari gunung Myoboku saat melawan Jiken. Hal ini membuktikan bahwa Kasin Koji sangat menguasai teknik Kuchiyo Shin no Jutsu. Apalagi, Kasin Koji merupakan kloning dari Chiraya. Yang mana, Chiraya merupakan guru Minato Namikaze. Kakeknya Boruto, Shinobi yang mengembangkan teknik Hiraishin no Jutsu. Kemungkinan lagi, Chiraya mempunyai hubungan dengan Tobirama Senju, sang pencipta teknik Hiraishin ini. Karena sama-sama memiliki rambut yang berwarna putih. Akan tetapi, ini masih menjadi misteri. Jadi, sosok yang mengajari teknik legendaris Hiraishin no Jutsu kepada Boruto adalah Kasin Koji. Pantas saja, selama ini di dalam manga Boruto 2 Blue Vortex, Kasin Koji selalu memandu Boruto melalui katanya, baik saat pertarungan melawan para Shinju, yang mana Boruto disuruh mundur dari para Shinju tersebut, ataupun untuk pergi ke Konoha di saat Konoha disarang curah. Di dalam website tersebut, juga dijelaskan bahwa teknik ini memiliki banyak keterbatasan dibandingkan Hiraishin no Jutsu milik Minato Namikaze. Apa saja keterbatasan teknik Hiraishin Boruto ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan selanjutnya. Dari Anikazu, see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.